Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua apa kabarnya mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa amin nah di video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk hostur rumah kontrakan saya ya di sebelah kiri tadi itu jalan menuju jalan raya ya teman-teman jalan raya citayem sedangkan sebelah kanan itu merupakan jalan perumahan dan cat warna ungu itu adalah rumah mertua saya dekatkan teman-teman dari kontrakan ke rumah mertua saya dan sebelah rumah mertua saya itu adalah makam ya teman-teman agak sedikit ngeri cuman ya dibiasain aja ya teman-teman untuk berteman dengan mereka nah lanjut masuk ke rumah kontrakan saya kalau untuk lantai terasnya masih seperti ini ya teman-teman masih ada yang belum di keramik dan keramiknya masih ada yang bolong-bolong atau gak seragam warnanya ya teman-teman nah ini merupakan warung yang saya jadikan gudang ya teman-teman ini warung dulu yang punya pemilik kontrakan jadi karena saya gak jualan maka saya jadikan gudang aja nah ini tanaman yang saya bawa dari kontrakan lama ya teman-teman cuman udah beberapa kali saya tanam gak mau numbuh tanamannya mungkin dia minta ganti tanah kayaknya ya teman-teman nah inilah penampakan luarnya ya teman-teman jika dilihat dari rumah ke luar beginilah suasananya suasana perumahan yang ya seperti perumahan biasa ya teman-teman nah ayo kita masuk teman-teman ini adalah ruangan tamu atau ruang keluarga dicampur aja ya teman-teman nah beginilah penampakannya sederhana gak ada apa-apa cuman ada tv doang dan di sudut ini ada mainan anak saya ya teman-teman jadi kalau siang itu dia mainnya di ruang ini nah ini jangan salah fokus sama Gordon ya teman-teman belum saya beli tatakan Gordon gitu karena sebenarnya tatakannya yang saya pakai yang arah ke dapur itu ya teman-teman cuman kalau yang arah ke dapur itu gak pakai itu jadi jelek kelihatannya ya teman-teman nah di area tv ini juga gak terlalu banyak barang-barang ya teman-teman itu cuman ada wifi sama ini juga meja dan laptop punya suami kalau dia kerja di rumah kan disitu biasanya nah ini ada keranjang tempat nyimpan casan powerbank atau perintilan-perintilan lainnya dan juga ada serikaan saya taruh disitu nah untuk di belakang tv juga gak ada apa-apa cuman kabel-kabel gak jelas gitu maafkan bagian belakang ini ya teman-teman masih sedikit kurang rapi jadi belum sempat saya ikat-ikat kabelnya karena juga saya takut untuk megang kabel itu sendiri ya teman-teman nah ini juga ya saya taruh kaca di depan jadi kalau kaca itu lebih luas di depan dan cahayanya pun lebih bagus di depan nah kontrakan saya ini ada dua kamar kamar utama dan kamar satunya lagi nah kalau untuk kamar utama ukurannya kayaknya 3x3 meter deh ya teman-teman nah inilah penampakan kamarnya ada dua kasur kasur pertama ukuran 1,6x2 meter ya teman-teman dan kasur satunya lagi itu kan untuk anak saya cuman kan kalau saya sama anak tidurnya di atas dan suami tidurnya di kasur yang kecil itu biasanya ya teman-teman nah kalau di kamar ini cuman saya isi itu aja ada meja kecil di sebelah kanannya itu tempat boneka anak saya dan biasanya saya taruh mukenas sama sajadah juga disini berhubung tadi saya sholat di sebelah jadi saya pindahkan ke sebelah dulu nah juga ada sapu lidi untuk menyapu-nyapu pasir yang ada di kasur ya teman-teman nah itu ada jendela jendela itu sebenarnya terhubung ke warung depan cuman kan kalau warung depan itu nggak kebuka jadi gelap jadi saya tutup aja pakai golden ya teman-teman karena kalau nggak ditutup serem gitu kelihatannya dari dalam nah ini lanjut ke kamar yang kedua ini itu saya jadikan ya sejenis gudang gitu ya teman-teman tempat lemari pakaian atau barang-barang saya yang nggak kepake saya taruh disini ya teman-teman nah itu di atas lemari ada koper koper itu isinya boneka anak saya ya teman-teman jadi boneka anak saya itu ada dua koper jadi karena nggak dipakai sama dia nggak dimainin dan kalau taruh di luar itu kotor jadi saya karungin aja ke dalam koper itu ya teman-teman nah ini ada gantungan jilbab juga di sebelah kanan nah yang di atas lemari itu ada selimut saya yang waktu nikahan terus ada matras mainan anak saya dan barang-barang yang sewaktu bayi nggak kepake lagi saya taruh di atas ya teman-teman nah di atas lemari kecil ini lemari anak saya saya taruh barang-barang kayak perbedakan gitu ya teman-teman jadi alat-alat makeup saya taruh disana dan inilah isi dari lemari kecil anak saya bajunya saya lipat kayak gitu aja ya teman-teman saya taruh disana dan juga ini kenapa saya taruh disini kolam renang anak saya karena saya takut kalau ditaruh di dapur itu walaupun dapurnya sedikit luas takut bocor gitu ya teman-teman dan bocor digigit tikus jadi saya taruh disini biar lebih aman dan kadang-kadang anak saya juga main di kolam renangnya ini nah ini jalan menuju dapur jadi sebelah kiri itu ada kamar mandi sebelah kanan ada dapur ya teman-teman nah ini waktu jalan ke dapur itu ketemu mesin cuci dan ada apa namanya cucian yang belum dicemur ini udah dicuci ya teman-teman cuman belum dicemur aja nah ini sebelah kiri kamar mandi gini keadaannya catnya warna pink ini dicet oleh yang punya kontrakan juga ya teman-teman jadi sebelum saya pindahan itu dirapiin dulu sama yang punya kontrakan nah beginilah keadaan kamar mandinya lumayan lumayan lah ya teman-teman gak kecil juga gak gede jadi minimalis gitu lah nah ini tempat tatakan sabun-sabun saya ya teman-teman jadi disini ada dua kran cuman saya pakai satu aja kalau pakai satu lagi kelihatan speed banget jadi saya pakai satu aja nah lanjut ini jalan menuju dapur ini ada magicum saya dibawahnya ada tempat beras gitu jadi saya belum punya meja makan ya jadi beginilah keadaannya teman-teman ada kulkas disitu ada gantungan sepatu juga ada karpet yang mau saya laundry tapi belum sempat-sempat juga nganterinnya ada lemari yang saya beresin kemarin itu ya teman-teman yang di sebelah kiri itu nah kalau untuk isi kulkas sendiri gak ada apa-apa ya teman-teman ini cuman sisa-sisa food prep yang kemarin terus ada sayur-sayurnya juga gak terlalu banyak cuman cuman cukuplah untuk seminggu ke depan isinya gak terlalu banyak ya teman-teman cuman alhamdulillah masih ada stok walaupun sedikit nah lanjut ini kan lemari yang saya bersihin kemarin ini teman-teman kalau mau lihat lagi keadaannya seperti ini nah sebenarnya saya suka baking kan jadi kemarin-kemarin itu saya nyicil-nyicil beli alat per-bakingan jadi makanya kelihatan barang-barang saya kok jadi tambah banyak gitu ya ternyata alat-alat baking ini yang bikin lemari penuh ya teman-teman kalau untuk ovennya sendiri itu masih belum di keramik ya teman-teman ya seperti itulah cuman alhamdulillah ini dapurnya menurut saya luas banget ya teman-teman bagi bagi saya yang masih ngontrak gitu jadi kalau motor juga biasanya ditaruh di dapur juga nah ini lemari kecil saya yang menemani saya dari awal saya ngontrak sampai sekarang ya teman-teman isinya enggak juga terlalu banyak cuman adalah beberapa stok kayak gula teh indomie atau permian gitu ada ya teman-teman nah ini bagian kompor sebenarnya harusnya kompornya itu di atas ya teman-teman cuman kalau saya taruh di kompor itu saya enggak enggak nyampe teman-teman entah saya yang ke rendahan atau tempat kompornya itu yang ketinggian jadi saya inisiatif untuk bikin meja sendiri untuk tempat kompornya teman-teman jadi ya seperti inilah DIY saya untuk meja kompornya nah disitu juga ada perpancian saya ya teman-teman sengaja enggak saya gantung biar sedikit rapi jadi saya taruh di bawah kompor ini nah di atas atas dapur tadi ada kitchen set kan teman-teman yang warna oranye tadi cuman saya mau perbaikin dan bilang ke tukangnya untuk dipasang lagi pintunya kata tukangnya ini enggak bisa karena udah ngambang kayunya jadi saya mau copotin aja itu kitchen set yang kecil itu ya teman-teman udah saya bilang sama yang punya kontrakan dan yang punya kontrakan juga setuju tunggu saya ada duit dulu nah ini di bawahnya ada tempat bawang ya teman-teman disini juga saya belum beli gorden yang untuk kolong itu nunggu ada budget dulu baru saya beli karena itu kayaknya butuh 3 atau 4 lembar gitu ya teman-teman jadi lumayan kan kalau dikali 18.000 atau 17.000 jadi harus hemat dulu lanjut ini ruangan buat jemur-jemur pakaian gitu ya teman-teman disini ada semur ada torrent jadi karena di atas itu gak ada atapnya alhamdulillah mataharinya masuk ya teman-teman nah beginilah keadanya kalau saya jemur pakaian nah sekian dulu house tour rumah kontrakan saya teman-teman yang harganya 750.000 per bulan menurut saya ini tuh luas dan alhamdulillah saya cocok dengan ini ya teman-teman nah sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati